Hai teman-teman, dengan Yasa Singgi di sini. Di episode kali ini, saya ingin memberikan satu insight soal buku yang belum lama ini baru saja saya baca. Judul bukunya adalah Rework. Rework ini buku yang sangat menarik karena saya mendapatkan rekomendasi untuk membaca buku ini dari beberapa teman saya. Buku Rework ini ditulis oleh dua orang, yaitu Jason Freight dan David Hansen. Mereka berdua adalah seorang entrepreneur, founder dari sebuah aplikasi yaitu Basecamp. Aplikasi Basecamp ini adalah aplikasi yang membantu productivity sebuah tim, untuk task management sebuah tim, supaya semuanya bisa lebih efektif dan efisien. Dan buku ini adalah buku yang sangat menarik karena di buku ini membahas banyak sekali cara kerja-cara kerja yang berbeda dari kebanyakan orang yang anti-mainstream banget. Mudah-mudahan dari insight yang saya dapatkan dari buku ini, teman-teman mendapatkan inspirasi atau value yang bisa teman-teman gunakan di kerjaan teman-teman semuanya. Sebagai brief awalnya, Basecamp ini adalah sebuah perusahaan aplikasi atau internet yang punya cara kerja sangat berbeda dengan perusahaan lainnya. Nah, kenapa Basecamp ini menarik teman-teman? Karena Basecamp ini adalah sebuah internet company, sebuah aplikasi, tapi di-running dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya. Sampai tahun 2017, Basecamp hanya memiliki 55 orang karyawan. Ini tergolong tim yang sangat kecil untuk perusahaan sebesar Basecamp. Dan 55 orang karyawan Basecamp ini semuanya juga bekerja secara remote atau bekerja secara work from home. Jadi karyawan Basecamp 55 orang ini tersebar di berbagai penjuru di seluruh dunia. Dan valuasi dari perusahaan Basecamp itu juga mencapai jutaan dolar, bahkan per hari ini sudah mencapai bilion dolar. Dan yang menarik lagi, perusahaan Basecamp ini juga profitable. Di mana banyak perusahaan startup lainnya, perusahaan aplikasi lainnya yang fokus untuk bakar duit. Tapi dari awal, Basecamp sudah dirancang untuk menjadi bisnis yang profitable. Oke, kita langsung masuk aja ke insight-insight apa aja yang saya dapatkan selama saya membaca buku Rework dari Jason Fried dan David Hansen ini. Yang pertama adalah Ignore the Real World. Apa sih maksudnya Ignore the Real World? Banyak banget pendapat-pendapat kayak gini teman-teman. WFH itu susah, nggak mungkin bisa. Kalau mau gede, bikin perusahaan aplikasi harus bakar duit dulu. Kalau bikin sebuah perusahaan B2B, harus punya tim sales yang banyak dan jago banget. Harus ini, harus itu. Tapi menurut Jason Fried dan David Hansen, itu semua tidak harus terjadi. Karena itu tidak terjadi sama Basecamp. Mereka menjalankan Basecamp dengan, satu, semua perusahaannya itu timnya remote, work from home. Yang kedua, mereka nggak punya prinsip bakar duit dulu. Yang ketiga, mereka juga nggak punya tim sales dan AE bahkan. Jadi, mereka mengajarkan ke kita bahwa kadang, apa yang terjadi di luar sana menjadi pembenaran buat kita untuk gagal. Dan kita tidak perlu mengikuti apa yang terjadi di luar sana. Lalu berikutnya, soal Ignore the Real World ini. Ada sebuah pendapat yang menarik banget yang dikatakan di dalam buku Rework ini. Yaitu, Failure is not a right of passage. Artinya adalah, kegagalan itu ternyata bukan sebuah keharusan. Ini pendapat yang sangat mencengangkan juga buat saya. Karena dulu saya berpikir, kalau kita pengen berhasil, ya kita harus gagal dulu. Karena nggak mungkin kita bisa berhasil tanpa gagal. Tapi ternyata, ada sebuah fakta yang sangat mengagetkan buat saya. Jadi, ada sebuah studi yang dijalankan oleh Harvard Business School. Yaitu, studi tentang apakah orang-orang yang memulai bisnis setelah gagal, punya chance keberhasilan lebih sukses berikutnya. Dibandingkan dengan orang yang baru pertama kali memulai. Apakah, kira-kira mana yang bakal lebih berhasil? Ternyata, faktanya sangat mengagetkan, teman-teman. Buat orang yang sudah pernah bisnis dan sukses, pada saat mereka memulai bisnis lagi, chance keberhasilannya 34%. Make sense? Lebih tinggi. Karena mereka sudah pernah sukses sebelumnya. Dan ternyata, kalau ada orang yang sudah pernah gagal di bisnis sebelumnya, lalu dia memulai bisnis lagi, chance keberhasilan di bisnis berikutnya itu sebesar 23%. Dan, buat orang yang baru pertama kali mulai bisnis, belum pernah gagal sebelumnya, belum pernah sukses sebelumnya, pada saat dia memulai bisnis, chance untuk berhasilnya, chance untuk suksesnya, ternyata nilainya sama, yaitu sama-sama 23%. Jadi, orang yang sudah gagal lebih dulu, sama orang yang baru pertama kali coba, ternyata chance untuk berhasilnya ini sama, yaitu 23%. Dan di buku ini, jelaskan bahwa, jadi kalau kita ingin coba sesuatu, ya kita nggak harus gagal dulu. Kita nggak harus untuk jatuh-jatuh dulu, bangkrut dulu untuk berhasil. Karena by study, dari Harvard Business School, chance untuk keberhasilannya itu sama. Jadi, ini menjadi sebuah semangat buat kita, buat teman-teman, terutama yang baru mau memulai bisnis, ternyata nggak ada yang namanya istilah, harus gagal dulu, harus gimana dulu, harus gimana dulu. Pokoknya jalanin aja. Dikatakan dalam buku ini, banyak pendapat-pendapat yang keliru, di dalam dunia bisnis ini. Misalnya, 9 dari 10 bisnis itu, pasti gagal. Kalau misalnya, bisnis A ini udah coba dan gagal, kita nggak mungkin bisa coba lagi. Kalau ada orang yang nggak bisa berhasil bangun tim, berarti kita juga nggak bisa. Kalau ada orang yang nggak bisa jual mahal, berarti kita juga nggak bisa. Nah, kita harus berani untuk meng-ignore itu semua, menghiralkan itu semua, dan berani jalan di atas pendapat kita sendiri. Kita masuk ke insight yang berikutnya. Insight yang kedua adalah, planning is guessing. Jadi, dalam buku ini dijelaskan bahwa, kita tuh jangan terlalu banyak bikin plan, pada saat kita pengen mengerjakan sesuatu proyek, terutama di bisnis. Kenapa? Karena kebanyakan planning kita, itu sebenarnya cuma ngawang-ngawang aja. Apalagi kalau planning kita tuh, dijalankan untuk jangka panjang banget. Misalnya, kita bikin plan untuk 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan bahkan. Sebenarnya plan itu, yang jangka panjang banget tuh, udah nggak begitu relevan lagi, teman-teman. Kenapa? Karena kita udah nggak bisa nebak lagi sebenarnya, apa yang akan terjadi 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 1 tahun lagi. Mungkin juga udah nggak bisa. Ya, paling gampang, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, udah mengajarkan ke kita semua, bahwa kayaknya nggak ada yang namanya kepastian. Apakah pasti tahun depan COVID-nya selesai? Belum tentu. Dari tahun lalu juga kita berharap, tahun depan selesai. Tapi sampai tahun ini juga kita belum punya kepastian, apakah tahun depan bakal selesai atau nggak. Jadi, daripada kita punya long term bisnis plan yang sangat panjang, lebih baik kita fokus terhadap plan jangka pendek. Daripada kita fokus sama plan tahunan, lebih baik kita fokus sama plan-plan yang bersifat mingguan. Karena kita bisa langsung mengeksekusi dan bisa langsung lihat hasilnya secara nyata. Salah satu alasan kenapa kita juga jangan bikin planning yang terlalu banyak-banyak dan terlalu panjang-panjang, karena kalau kita menentukan planning jangka panjang dengan pengalaman, kemampuan, pengetahuan kita per hari ini, sebenarnya kita ngebuat planning jangka panjang itu berdasarkan apa yang udah terjadi di masa lalu. Sedangkan dalam jangka waktu planning ini berjalan, di tengah jalan, bisa aja sebenarnya cara pandang kita nanti berubah. Situasi semuanya berubah. Knowledge kita berubah. Kita punya masukan-masukan baru. Dan bisa jadi planningnya akan berubah nanti jauh ke depannya. Jadi daripada kita planningnya udah kejauhan, lebih baik fokus pada planning-planning yang singkat, lebih fokus terhadap apa yang mau kita kerjakan mingguan dibandingin apa yang mau kita kerjakan tahunan. Oke, kita masuk ke insight yang ketiga. Insight yang ketiga adalah ide itu murah, eksekusi yang mahal. Pernah nggak sih kita ngeliat ada satu kejadian atau mungkin kejadian juga sama diri kita. Kita ada satu orang teman yang dia menjalankan ide yang kita pernah kepikiran. Mungkin tahun lalu, dua tahun lalu, tiga tahun lalu. Dan kita bilang, wah gila, itu juga gue pernah kepikiran ide kayak gitu. Tapi teman-teman, ide itu nggak ada artinya. Karena ide itu cuma ada di kepala. Yang mahal adalah eksekusinya. Seringkali banyak orang tuh fokus terhadap sebuah ide, bukan fokus terhadap eksekusinya. Jadi teman-teman, kalau kita punya sebuah ide, dan kita bener-bener mau untuk ngejalanin ide itu, harus langsung segera dieksekusi. Secepat-cepatnya. Dan nggak pernah ada waktu yang paling tepat. Seringkali kan kita pengen ngerjain sesuatu, tapi nunggu waktu yang tepat dulu. Misalnya nunggu mood kita datang. Atau nunggu tanggal cantik dulu. Atau nunggu terjadi sesuatu dulu. Dan itu nggak bakal terjadi sama sekali. Kalau kita pengen menjalankan sebuah ide, eksekusi secepatnya, tanpa menunggu waktu yang paling tepat. Karena waktu yang paling tepat itu nggak akan pernah datang, tapi waktu yang paling tepat itu harus dibuat dengan sendirinya. Kita masuk ke insight yang keempat. Insight yang keempat ini sangat menampar banget, terutama buat banyak anak muda di zaman sekarang. Dalam buku rework ini, kita diajarkan untuk jangan membangun bisnis yang bersifat kekinian. Apa maksudnya? Kebanyakan orang belakangan ini cuma pengen membangun bisnis yang keliatannya keren aja. Yang keliatannya bagus, keliatannya wah. Padahal membangun bisnis itu tujuannya bukanlah buat kelihatan keren. Tapi membangun bisnis itu harus punya tujuan yang jelas dulu dari awal. Nah, ada dua hal yang penting banget kalau kita pengen bikin sebuah bisnis yang benar-benar kuat, bukan bikin sebuah bisnis yang hanya kekinian aja. Yang pertama adalah, kita harus punya yang namanya path to profitability yang jelas. Artinya kita udah tahu gimana caranya kita bisa monetize bisnisnya. Kita pengen dapet untungnya ini gimana. Karena kan belakangan ini banyak banget tren yang namanya bakar-bakar duit. Udah lah, gak apa-apa, hajar aja dulu. Pokoknya kita bakar duit aja dulu, nanti bakal ketemu sendiri path to profitability-nya. Padahal path to profitability harus dipikirin mulai dari hari pertama kita jalanin bisnis. Kita udah benar-benar tahu, nanti ke depannya bisnis ini bisa ngaselin duit seperti apa, seberapa besar, dan kayak gimana. Secara jelas di awal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga benar-benar bagus banget dan menampar banyak orang. Yaitu, banyak orang itu pas baru mulai bisnis, dia udah mikirin yang namanya exit strategy-nya. Jadi baru mulai, udah pikirin kapan harus keluarnya. Gimana harus keluarnya. Bayangin teman-teman, kalau misalnya kita sebagai sebuah institusi venture capital, atau kita seorang angel investor misalnya. Kita invest ke sebuah perusahaan, di mana entrepreneur-nya di hari pertama kita invest, dia bilang dia bakal mau keluar nanti. Rasanya pasti kita nggak begitu percaya. Kita lebih percaya dengan orang yang rela hidup dan matinya di perusahaan ini. Yang mau menjalankan perusahaan ini secara long term. Jadi kita harus ubah. Bukan yang namanya exit strategy. Tapi kita harus ubah jadi yang namanya commitment strategy. Seberapa panjang kita pengen bertahan. Seberapa jauh kita pengen berjalan. Bukannya dari awal kita udah pikirin, gue bakal keluar dari perusahaan ini. Akan beda feelingnya, di mana kita menjalankan sebuah perusahaan, yang kita emang beneran mau cabut, kita udah nggak punya hati lagi, sama yang kita pengen ngejalanin di sini seterusnya. Pasti kita akan taruh hati kita, di mana kita commit, dan kita pengen ngejalanin dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kita masuk ke insight yang kelima. Insight yang kelima ini juga menarik banget. Karena memang buku ini tuh banyak banget pendapat-pendapat yang anti-mainstream. Yang kebanyakan orang justru nggak merasa seperti itu. Tapi malah dibahas di buku ini dan dia terbukti menjalankannya secara berhasil. Insight yang kelima ini adalah less is more. Alias artinya lebih sedikit justru lebih baik. Analoginya kayak gini teman-teman. Kenapa museum itu menjadi spesial? Museum menjadi spesial karena dia bersifat kurasi. Atau menjadi seorang kurator. Bukan semua barang dimasukin ke dalam museumnya. Tapi justru sedikit aja yang dimasukin, tapi barang-barang yang terbaik. Sehingga museum itu menjadi spesial. Nah seringkali, yang kita butuhkan itu adalah bukannya bertindak lebih banyak dibandingin kompetitor kita. Bikin fitur yang lebih lengkap dibandingin kompetitor kita. Ternyata bisa jadi, kuncinya adalah kita bikin yang lebih sedikit dibandingin orang lain. Kenapa? Karena justru dengan lebih sedikit, kita bisa lebih fokus, orang bisa lebih mudah menggunakannya, karena kita fokus sama simplicity. Jadi less is more. Di sini dicontohkan, ternyata basecamp ini, kalau dilihat sama kompetitor-kompetitornya, basecamp ini bukan yang paling lengkap. Justru basecamp mengurangi fitur-fitur yang tidak penting yang ada di kompetitor-kompetiternya. Tapi kenapa justru masih basecamp ini berhasil? Karena basecamp, dia fokus sama hal-hal yang paling esensial. Dia fokus sama hal-hal yang paling penting aja. The most important thing-nya itu apa? Dan itu bikin aplikasinya jadi jauh lebih simple. Dan orang lebih nyaman dalam menggunakannya. Insight yang ke-6. Ini juga keren banget. Ini saya, wah gila suka banget sih sama insight yang ini. Yaitu jangan fokus sama the next big thing. Kita seringkali, kita dalam perusahaan kita bikin bagian R&D. Bagian R&D itu tujuannya adalah fokus on the next big thing. Ciptain hal-hal besar yang bakal datang di dalam industri kita. Nggak salah untuk memikirkan ke sana, tapi kita juga harus jangan lupa bahwa ada yang lebih penting dibandingin the next big thing. Yaitu fokus sama hal yang nggak bakal berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Maksudnya apa? Kalau kita fokus sama the next big thing, kita fokus sama hal yang sebenarnya belum terjadi, dan kita nebak lagi kan, kira-kira di masa depan ini bakal terjadi apa ya. Dan kita coba kerjaan ke sana, yang itu belum tentu berhasil. Tapi sebenarnya ada hal yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu nggak bakal berubah. Dan justru kita nggak pernah fokus di sana. Padahal sampai kapanpun itu bakal masih terus ada dan orang bakal tetap care sama hal itu. Jadi fokus on what won't change. Apa yang nggak bakal berubah sama sekali. Misalnya, Amazon. Perusahaan Amazon, perusahaannya Jeff Bezos, dari zaman dulu sampai zaman sekarang fokusnya itu cuma free shipping. Fokusnya sama return policies. Dia nggak begitu fokus sama hal-hal yang lainnya. Ya, tetap ada fokus on the next big thing ya. Tapi yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak berubah dan terus dijadikan andalan, yang menjadi the most important thing-nya adalah free shipping dan return policy. Nah, pertanyaannya apa yang ada di bisnis kita yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak bakal berubah. Dan di dalam insight yang kelima ini, ini mengajarkan kita untuk lebih mindful terhadap apa yang terjadi saat ini, sama present, bukan fokus sama apa yang belum terjadi. atau future. Di social media, kita seringkali lihat banyak orang-orang yang mempromosikan atau membanggakan yang namanya hustle. Pokoknya hustle, hustle, hustle. Kerja keras sebagai kuda, sampai mati gitu. Kalau misalnya lagi begadang, masih di kantor, masih kerja, post di IG story, rasanya tuh bangga banget. gue ini kerja keras banget. Tapi ternyata, di buku rework ini, hustle culture itu toxic. Justru pada saat kita membangga-banggakan yang namanya hustle, kita kerja sampai overwork, yang pertama, itu nggak bagus buat kesehatan kita, dan jangka panjang justru malah bikin kita lebih cepat mati. Gampangnya gitu. Yang kedua, justru itu bodoh katanya. Karena, kalau kita kerja, nggak sesuai, kita over terus kerjanya, artinya kita nggak punya yang namanya manajemen waktu. Kita nggak ada yang namanya manajemen kerjaan. Kita nggak efektif, dan nggak efisien. Padahal orang yang hebat, adalah orang yang bisa kerja sesuai tepat waktunya, dan bisa selesai. Bukannya tidak bekerja keras sama sekali. Tapi kalau udah sampai overwork, udah sampai burn out, udah sampai stress, udah sampai mengganggu kesehatan, mental ataupun fisik, itu udah nggak bagus. Jadi jangan terlalu mempromosikan yang namanya hustle culture, tapi kerja dengan efektif dan efisien. Insight yang selanjutnya lagi, decommoditize your product. Artinya membuat produk kita stand out, supaya produk kita tidak menjadi yang namanya commodity. Gimana caranya? Caranya adalah menginfuse, atau menginjek value dalam diri kita ke dalam produk kita. Setiap manusia dilahirkan dengan berbeda. Nggak ada yang bisa tiru manusia lain 100% sama. Even seorang yang punya kembaran aja, nggak mungkin sama. Sama kembaran ya. Jadi kalau kita pengen bikin bisnis kita, nggak bisa ditiru sama sekali sama orang lain. Pengen bikin produknya, brandnya, bener-bener authentic. Kita harus bisa inject value kita, infuse diri kita, ke dalam produk itu, ke dalam brand itu. Sehingga brand itu bener-bener ciri khasnya diri kita banget. Bukan berarti kita bener-bener tergantung atau mengandalkan dengan diri kita, bukan. Tapi value-nya yang diinfuse, value personal kita, atau purpose diri kita yang diinfuse ke dalam bisnis, brand atau produknya. Sehingga orang lain nggak bakal bisa niru produknya. Oke, kita masuk lagi ke insight yang berikutnya. Insight yang berikutnya adalah nobody like plastic flowers. Nggak ada orang yang suka dengan bunga palsu yang dari plastik. Orang pasti lebih suka dengan bunga yang ya, memang dari tubuhan gitu. Memang hidup bunganya. Kenapa? Karena jauh lebih real, jauh lebih otentik bisa dirasakan. Ada harumnya. Sama dengan bisnis. Seringkali, kita tuh bersikap layaknya plastik. Kita nggak being real. Kita nggak otentik. Maksudnya apa sih? Misalnya, seringkali bisnis kita, brand kita, produk kita, itu terkesan tuh kayak robot banget. Nggak ada human touch-nya sama sekali. Padahal, orang itu butuh yang namanya human touch. Manusia selalu suka berinteraksi dengan manusia. Dia tidak suka dengan robot gitu. Kalau kita mau komplain sesuatu, terus dijawab sama operator yang robot, rasanya kesel banget kan. Tapi kalau kita dijawab sama manusia tuh, rasanya lebih enak untuk mengutarakan pendapat kita. Nah, jadi intinya, di insight yang sekarang ini, nobody like plastic flowers, gimana caranya kita punya human touch di dalam bisnis kita? Diajarkan sama si Jason dan David ini, kita harus bisa yang namanya nge-build audience dan bicara terus sama mereka. Misalnya, di sini dikasih contoh, kenapa dulu Gary V bisa terkenal? Karena Gary V non-stop ngebangun audiensnya. Bikin terus video YouTube. Walaupun nggak ada yang nonton sekalipun, dia ngomong terus, ngomong terus, ngomong terus. Sampai lama-lama orang dengerin. Dan lama-lama orang jadi berinteraksi sama dia. Lama-lama orang jadi suka sama dia. Karena dia nge-build audiensnya. Lewat manusianya langsung. Human touch-nya langsung. Bukan cuma pakai template-template robot aja. Jadi, di sini diajarin di dalam buku ini, seringkali yang harus bikin vlog, yang harus bikin podcast, yang harus bikin konten-konten sharing, itu bukan hanya influencers, atau bukan hanya celebrity, atau hanya content creator. Tapi justru brand harus bersikap layaknya content creator, harus bersikap layaknya influencers, harus bersikap layaknya celebrity, yang kayak orang, yang ngomong, yang ketemu sama audiensnya, yang nyerap aspirasi langsung. Dan itu yang lebih mahal, dibandingkan hanya sekedar template-template aja. Dan kenapa sih kita menunjukkan sisi humanis di dalam bisnis kita itu penting? Karena manusia itu selalu suka yang namanya behind the scene. Kalau teman-teman nonton film-filmnya Jackie Chan, teman-teman pasti tahu, di akhir film, kita semua pasti nungguin buat behind the scene-nya. gimana dia jatuh, gimana dia salah nendang orang, gimana hal-hal lucu yang terjadi pada saat proses pembuatan filmnya. Dan, orang menurut tentang itu. Orang senang ngeliatin behind the scene. Dan kenapa enggak, kita juga ngeliatin behind the scene di balik bisnis kita. Itu akan jauh membuat brand kita, bisnis kita, produk kita lebih humanis. Dan orang akan lebih tersentuh dengan cerita-cerita behind the scene-nya. Mungkin sesimpel ngasih lihat di balik produksinya, mungkin sesimpel ngasih lihat siapa aja tim-tim di belakangnya, gimana proses-proses pengambilan keputusan di dalam bisnis, mungkin itu bisa di-share. Karena orang suka behind the scene. Insight yang selanjutnya lagi, everything is marketing. Marketing itu ternyata bukanlah sebuah departemen di dalam perusahaan. Saya juga wow banget nih dengerin baca yang materi kali ini. Karena saya juga pikir marketing itu ya departemen di dalam perusahaan, ada yang namanya anak-anak marketing, ada anak-anak sales, ada anak-anak finance, ada anak warehouse gitu. Beda-beda semuanya. Tapi ternyata kita nggak boleh mengkotak-kotakan marketing itu adalah sebuah departemen. Karena marketing adalah activity yang harus dilakukan oleh semua orang yang ada dalam perusahaan kita. Customer service kita, dia juga melakukan marketing. Ngomong langsung ke customer, itu marketing. Tim operasional kita, itu marketing juga. Tim website kita, programmer kita, itu marketing juga. Landing page, itu marketing. Bahkan seragam kantor, itu marketing. Jadi marketing harus diubah mindset-nya, bukanlah menjadi sebuah departemen di dalam perusahaan, tapi marketing adalah sebuah activity yang harus dijalankan oleh semua orang yang berada di semua departemen di dalam perusahaan. Oke, insight berikutnya. Insight berikutnya adalah they are not 13. Artinya apa? Dia bukan umur 13 tahun, teman-teman. Seringkali, kita ngerasa tim kita nggak bisa dewasa. Tim kita ini kayak anak kecil. bisa jadi, karena kita treat mereka juga kayak anak kecil. Misalnya, misalnya yang paling simpel. Kalau kita tanyain tim kita satu hari enam kali, kayak kita nge-treat anak baik, dia bakal bersikap kayak gitu terus. Tapi kalau kita kasih dia kebebasan untuk explore, bisa jadi dia bakal perform lebih bagus. Jadi, sebagai seorang leader, kita harus bisa memposisikan tim-tim kita layaknya orang dewasa. jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lepas juga. Intinya, kalau kita memperlakukan mereka layaknya orang dewasa, mereka juga akan bersikap dewasa. Tapi kalau kita treat mereka layaknya anak kecil, mereka juga akan bersikap seperti anak kecil. Oke, dan yang terakhir, ada kalimat penutup yang sangat saya suka banget di buku Rework ini, yang saya tulis dan saya catat penting banget buat kita semuanya. Yaitu, treat the dream of overnight success for slow measure growth. You have to be passion, you have to grin it out, you have to do it for a long time before the right people notice. Jadi, dalam buku ini juga ngajarin kita sebagai insight terakhirnya bahwa gak ada yang namanya overnight success, semuanya itu pasti butuh proses dan kita harus sabar sih. Harus sabar ngejalanin semua proses-prosesnya sampai the right people notice that we have to do it for a long time. Jadi, mudah-mudahan insight dari buku Rework ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan berikutnya saya akan share lagi insight-insight apa yang saya dapatkan dari setiap buku-buku yang saya baca. Inspigoers, episode ini juga gue bahas bareng teman baik gue yang bisa lo dengerin di aplikasi Inspigo. So, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax